Pemisah kondisi Sekretariat Persatuan Olahraga Layar KB Indonesia, Porlasi Cabang Indramayu, terbengkale. Sejenai belian aktivitas, material bangunan tampak rusak dan berserakan. Kayakin gedung Sekretariat Persatuan Olahraga Layar KB Indonesia atau Porlasi Cabang Indramayu, Singananing Kawasan Wisata, Pantai Balongan, Keupatan Indramayu. Bangunan megah sing dilengkapi gedung gede kin tampak terbengkalai. Beli cuma tampak beli digunakan. Bangunan kin seolah beli dirawat bari baik. Katone akibagian atap amrol tambahkan berserakan. Sejenai bangunan gudang sing megah katone mulai rapuh, bahkan bagian atap bangunan nyaris jatuh. Bahayakan warga setempat. Jari informasi sini pun, gedung kin sempat rame digunakan pas ajang pekan olahraga nasional Jabar yang tahun Rangaiwu 16 mau. Tapi sewisipun peragat, aktivitas berangstur sepi sampai terbengkalai. Sudah dirasmadi, RCTV Indramayu. Berikutnya pemisah kondisi pemecah ombak di lokasi wisata Pantai Balongan, Keupatan Indramayu mulai terkikis. Alkin rawan gerus tanah objek wisata akibat abrasi. Kondisi perhatinakan katoni area Pantai Balongan Indah, Keupatan Indramayu. Brickwater atau pemecah ombak di bibir pantai mulai terkikis. Bahkan sejumlah watu gede tampak pecah dan tergerus ombak. Kondisi kin dinilai bahayakan kelangsungan objek wisata Pantai Balongan. Pasalnya bakal di musim angin barat, ombak arep tambah gede. Lan terus hantam brickwater, sing mulai rusak. Belicu maiku bakal terus dibiarakan arep gerus tanah ning area objek wisata. Sehingga asale arep terjadi abrasi Pantai Balongan. Sejeniku objek wisata Pantai Balongan turun tersedia mobil siaga wisata. Pengelola ngarep pemerintah pusat sampai pemerintah daerah bisa perhatiakan kondisi kuun dan lakuakan penanggulangan. Sudah diresmati RCTV Indra Mayo. Kangguh informasi Sejene arti sampai akan Swiss Sejene Niki tetap tungguer bahasa Cirebon.